Ketika menulis itu, penulis skenario, sebelumnya saya itu sebagai penulis skenario selalu dikomplain sama sutradara. Gila, scene lu banyak banget. Masa sih? Ini yang bener aja harus ada. Paling gini, penulis skenario itu cuma ngomong gini. Cuma menulis misalnya nih ya, exterior, huburan night. Udah, kita menulisnya berapa sih kayak 5 detik kan. Nah, cuma kebayang gak? Harus membuat scene di sebuah kuburan, ada logistiknya bawa 80 orang kesitu, ada kamera, ada tenda buat artisnya, ada tenda, waduh, ributin setelah mat. Ternyata, begitu saya jadi sutradara, jadi ngerasa ya, ini penulis skenario ternyata bikin satu scene segini doang nih, bisa 2 jam gitu. Ya itulah yang akhirnya membuat saya tobat menjadi seorang penulis skenario. Tidak main, tiba-tiba misalnya, scene-nya di pintak, di luar angkasa gitu. Ya lebih, lebih, ya untuk orang. Keusahannya perdana, tapi mengawali debut jadi sutradara seperti apa, Mas Timam? Kenapa? Debut sebagai sutradara, keusahannya seperti apa? Penyenangan sekali dan adiktif. Apalagi bekerja dengan Agatha, Dimas, dan juga Sharon juga. Senang aja menyatukan beberapa elemen-elemen yang bagus, laku bagus, acting bagus. Serikat bagus, menjadi satu kesatuan, terus begitu melihat hasilnya, nangis sendiri, walaupun edasi. Terima kasih.